Hai hai kita akan terjun lagi kali ini tapi kali ini sambil gua sharing ya jadi baru aja beberapa waktu yang lalu tuh timeline di media sosial gue tuh rame banget artinya banyak banget yang menanyakan dan membandingkan atau hal GU bekas sisa dari capres kemarin gue jadi penasaran apa sih HGU itu kan akhirnya gue mencari-cari gitu kan oh dia adalah lahan yang dipinjamkan oleh negara pada swasta tapi gitu kan eh jujur aja gua nggak begitu paham gitu kan Nah akhirnya gua sambil searching di Google gua menemukan sebuah artikel Vanessa Angel dengan 80 juta nya gitu Nah itu juga memberi wawasan kepada gua tapi sayangnya nih Vanessa Angel itu kan masih dalam persidangan jadi belum jelaskan dia masih tersangka gitu kan dan masih ada persidangan lagi jadi kita skip dah ke Vanessa Angel tapi kita masuk ke kasus prostitusi lainnya aja tanpa menyebutkan nama dan alamat dan jenis kelamin jadi kita sebut aja ada kubu-kubu malam dan ada binatang buah cowoknya apa ya enak ya buah darat oke ada buah darat nah jadi kalau untuk memudahkan gua membayangkan si HGU itu gua ngambil analogi dari prostitusinya itu eh jadi kayak negara akan memberikan lahannya untuk digunakan kan dengan imbalan jasa sama aja sih kubu-kubu malam itu juga dia kan sudah menyewakan lahan juga kan dia menyewakan lahan juga untuk digarap sama sih Boya darat gitu kan dengan biaya tertentu tentunya dan kalau di HG itu juga ada yang namanya eh apa namanya kayak semacam harga bukan harga sih kayak biaya semacam biaya 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 perjanjian kali ya gitu kan nah sama sih di berapa lahan yang harus yang bisa dipakai berapa lahan yang maksimum bisa dipakai gitu kan itu juga ada sama-sama kayak si kubu-kubu malam itu sebenarnya juga eh biayanya kan beda-beda gitu kalau misalnya kalau nggak salah itu di HGU itu yang gue baca itu 25 hektare itu ada jadi minimal antara 5-25 hektare gitu jadi di 25 hektare itu ada ke atas tuh ada khususnya gitu kalau nggak salah ada apa sih ya ada khususnya gitu dan ada jangka waktunya juga 25 tahun sih biasanya kita nah sebenarnya kalau kita balik ke buku-buku malam itu kan juga mereka juga ada short time long time itu kan juga beda kenapa ya kan mungkin kalau short time itu lebih murah tapi kalau long time itu ya lebih mahal tuh eh biasanya 25 tahun kan kalau yang gua searching di internet sih terus juga masalah 20 lahan yang bisa digarap itu juga terbatas sebenarnya jadi 25 hektare ke atas itu harus ada izin khusus itu sama sih kalau ke buku-buku malam gue bayangin kan izin khusus kayak apa gitu ya kayak bayanginnya ke buku malam gitu kan dia itu mungkin ada area-area tertentu kayak misalnya mungkin lahan yang digarap itu kayak job eh itu oke sekian kalau kalau job mungkin sekian lagi gitu kan jadi mungkin area-area tertentu harus dibayar lebih gitu nah disitu boleh digarap eh nanti swasta bisa menggarap macem-macem sih kayak misalnya dia punya ke sumber daya alamnya misalnya ditanami sawit diambil batu baranya gitu karena ya kalau udah dalam perjanjiannya udah bisa bisa dilakukan itu ya ya semuanya diambil gitu sama si swasta ya mungkin ngeliatkan rugi nggak ya gitu karena kalau di kita balikkan ke buku-buku malam tentunya dengan harga segitu ya yang bisa digarap untuk si siapa namanya boy daratnya ya agak banyak juga gitu kan misalnya udah perjanjian mereka bisa bisa menggarap ya bisa apa cocok tanam di lahannya ke buku-buku malam gitu kan bisa cocok tanam dan macem-macem sih sebenarnya bisa cubit-cubit sep-sep sepukul dua pukul nah kayak gitu bisa nah terus kalau misalnya kita eh sorry sebentar kaget gue kira musuh kata temen sendiri nah balik lagi ke ke buku-buku malam sampai mana kita tadi oh ya HGU ya jadi yang yang oke di situ gua mungkin paham sih ya oke HGU semacam kayak peminjaman dengan perode tertentu gitu cuman dibayang siapa nih oh bukan coba-coba dengan kesempatan tertentu nah yang gue bingung sih gini sih si swasta itu kalau misalnya lah lahannya udah dirusak bukan dirusak sih lahannya udah dimanfaatkan terus belahannya udah dimanfaatkan terus sumber daya lama dulu ditarik ke swasta untungnya pemerintah apa sih gitu kan yang menyewakan sampai sekarang itu yang menjadi pikiran gua sih untungnya apa pemerintah gitu kan eh pemerintah negara gini negara kalau untungnya apa sih gitu eh sampai sekarang juga mungkin ya mungkin mungkin untungnya adalah dapet kayak semacam lapangan pekerjaan buat eh temen Hai mungkin dapet lapangan pekerjaan dari si ini ya temennya 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 nah ada petapan pekerjaan mungkin dikungan sekitarnya gitu tapi eh pemanfaatan sumber daya alam yang besar-besaran gitu kan apa iya gitu eh sumbang sih sebuah perusahaan swastanya itu yang tujuannya perusahaan swasta itu kan untuk mengeruk mengeruk ini kan mengeruk keuntungan apakah seimbang itu yang yang dibayangkan sih ya kalau balikin sama kupu-kupu malam itu ya ya gitu sih Apakah yang dilakukan itu seimbang sama yang dia dapatkan gitu kan Apalagi dengan resiko yaitu kerusakan alam terus kerusakan alam terus eh rencana alam resiko lah ada resiko gitu kan dan eh apakah ada yang ngetrack itu kemajuan dari sebuah kota atau daerah yang udah dikasih hakiu sama swasta swasta loh yang tujuannya adalah mengeruk keuntungan ya kalau kita balik ke kupu-kupu malam lagi eh sorry VK Valentine ini devotion ini aja deh oke eh balik ke kupu-kupu malam tadi mungkin ya tadi itu adalah kebutuhan yang mendesak gitu kan dan dia eh menghageukan badannya itu karena ya dia udah tahu resikonya gitu ada kerosakan apa sumber daya alam iyalah serius itu itu belum belum kebayang sih buat gua bagaimana sih negara ngeliat resikonya gitu kan sama manfaatnya apa udah dihitung apa enggak itu gue belum dapet informasi sih sebenernya gue pengen mencari tahu itu kayak kayak gitu-gitu Oh ada dam sorry tata terlihat tetap udah lengkap cuman baju siap belum kutusir karya eh shotgun ini ini Oke kita aku lagi Hai setara Oke aman nah tapi eh balik lagi setelah eh udah ngasih suara musuh oke temanku udah jauh nih oke temanku udah jauh nih oke tapi balik lagi sebenernya serta gua baca-baca sebuah pura swasta namanya CSR corporate social responsibility kalau nggak salah apakah apakah sebuah perusahaan swasta itu punya corporate social security CSR gitu kan yang yang gue rasa penting banget buat buat ditinggal men buat penting banget buat ya mengembalikan atau ganti rugi sama negara sekitar eh sekitar atau komunitas sekitar atau masyarakat sekitar menurut gue sih ya CSR itu kalau mungkin lu bayangannya kayak setelah diambil diolah sumber daya alam atau sedikit terperusahaan gitu si perusahaan itu diwajibkan untuk ya mungkin budidayakan masyarakat sekitar atau membangun jembatan contohnya atau membantu eh apa membuat ekonomi di sana atau membeli pendidikan itu kayak gitu CSR mungkin kalau dibayangkan sama si kebun malam ya habis-habis eh habis dipakai ya ya di dikasih jajan lah dikasih makan malam atau atau setidaknya sisa-sisanya dilapin pakai tisu semuanya CSR nah tetap aja walaupun ada CSR gitu kebayang aja sih resiko alam itu fatal banget kan karena bencana alam atau ya kayak yang gue nggak yang dilapin kemarin sampai sekarang kan ceritanya juga belum jelas kan nah banyak sih yang kayak gitu apa sih apakah negara setelah mengagewukan lahannya itu mengkalkulasi gitu ada-ada semacam kerusakan kayak gitu dan penting banget sebenarnya kalau menurut gue sih setiap pagi itu dibuka gitu biar masyarakat tahu dan satu lagi eh misalnya ada kecelakaan alam itu ya contoh kalau misal kayak si kupu-kupu malam tadi kecelakaan artinya lagi ya lagi berhubungan gitu ada kecelakaan kayak misalnya pelindungnya bocor itu kan otomatis otomatis si orang yang si kambing hitam si sementara kulinya konsen kayak ada orang tadi nah si apa boe darat itu kan juga eh sorry jangan-jangan orang lain itu karena sedangkan dia harus menanggung itu gitu menanggung sembilan bulan eh resiko untuk kecelakaan itu gitu yang yang dia kalau dia dia gagalkan dia dosa kalau misalnya dia lanjutkan eh ya dia dia punya resiko sembilan bulan itu itulah masih ada resiko gitu kan jadi itu skala kecil sih maksudnya Bagaimana kalau dalam sebuah negara ya enggak kebayang sih hitung-hitungannya gitu nah ini kurang-kurang muter disini sebenarnya karena ketakutan sih nah kita mengendek aja nah enggak 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 kebayang kalau kau sih karena fatal sih nah terus apakah sampai saat ini gitu sebuah daerah yang dihageukan lahannya gitu apakah maju itu apakah berhasil itu walaupun sudah ada CSR sudah dan lain-lain ya harusnya negara juga bisa ngeliat bahwa misal contoh dulu disitu hutan sekarang jadi hutan gundul apakah hutan gundul itu berubah jadi sebuah mal penempatnya ada banyak rumah sakit atau atau banyak rumah sakit atau setidaknya penduduknya makin pintar banyak orang daerah situ yang menjadi profesor itu kan harusnya bisa dihitung sama pemerintah gitu kan atau sama negara lah nah ini negara ini bukan tentang capres ya tapi tentang sebuah negara yang menghageukan gitu nah sampai sekarang informasi kayak gitu tuh minim artinya gua sendiri susah nyari di Google harusnya kan negara bisa lebih proaktif bahwa ngasih tahu nih apa namanya daerah A sudah dihageukan dan dulu artinya dulu yang hidup di bawah garis kemungkinan 80 persen sekarang sudah maju eh sorry sekarang udah maju jadi hanya 10 persen yang hidup di bawah garis kemungkinan dan orangnya sudah jadi profesor-profesor semua nah harusnya kan eh ada imba balik seperti itu gitu sebuah negara itu ya dan jadi jadi eh artinya negara enggak enggak cuman eh mendapat keuntungan dari yang maaf gua bilang melancurkan eh melancurkan lahannya hanya untuk mendapatkan sedikit uang eh enggak peduli itu mau eh siapapun presidennya tapi setidaknya harapan gua sih eh apa ya Hai apa enggak ada pilihan lain selain ngasih ke swasta gitu yang artinya swasta itu siapapun itu pastikan mencari keuntungan untuk korporasi dirinya sendiri gitu dan ada nggak sih yang kepikiran bahwa entah BUM entah siapa gitu maksudnya ini persis banget kayak eh negara tuh melancurkan dirinya lahan gue silahkan diolah silahkan digarap betul-betul bentar temen gua lagi ngomong opo sih tuh memang enggak ada musuhnya gua demuat damai nah hal-hal yang kayak gitu gitu maksudnya sebuah lahan itu eh enemy spotted wait 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 2 squad 2 squad 2 squad oke balik ketagi setidaknya sih informasi HG itu tersebar luas dan menjadi perhatian khusus buat para masyarakat gitu jadi kita bisa membandingkan nih ada 10 dengan HDG ukan dan akhirnya ada 10 ada my friend Udin hot water follow 1993 immortal out never mind Oh ya follow him my friend hai 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 ntar gua bingung nah nah you need to go up here by tinggi di belum my friend oh where is the balloon Oh oke sih oke thank you thank you ntar ya ini gua lagi dajar sama orang India kayaknya oh shit I'm falling still still down can I go to balloon again ntar ya gua lagi konsentrasi dulu ntar di Indonesia ya 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 itu ya bentar-bentar, oke, jadi spotted bentar ya, oh still spotted do not attack, itu thing oke, jadi balik ke tadi nanti lagi seru ada yang naik ke balon oh, dia ke kanan intens banget men, intens banget oke, ke buku pengalam ataupun siapapun itu bisa menunggulah ke buku pengalam itu siapapun itu bisa menunggu oke ya intinya gitu lah, negara harus lebih peduli sama walaupun dia melancurkan dirinya setidaknya dia memeriksa kesehatan dirinya gitu kan entah kena AIDS, entah kena apa gitu kan sebenarnya walaupun bentar ya, bentar ya 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 uwar anjit gue ditembak が kenapa saya yang ditembak, padahal saya dari jauh tira 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 sabar 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 sab secara lebih peduli gitu kan karena dia melancurkan dirinya dan dia harus sadar bahwa apa yang dia lakukan dia butuh dampak balik ngecek kesehatannya gitu kan dia harus ngecek kesehatan lagi mungkin itu aja dari gua thank you see you next time ciao